Jika Anda memilih sesuatu, apakah Anda yakin bahwa pilihan tersebut berasal dari pikiran Anda atau sebetulnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan itu? Perhatikan eksperimen berikut ini. Pemirsa seperti biasa, saya tidak bisa bereksperimen sendiri. Jadi ada beberapa orang di sini yang mungkin bisa terlibat dalam eksperimen saya. Kita tuh kenyataannya mencari makan. Di video selalu jalan ada romeo. Saya tidak minta kalian bertiga pura-pura dan kalian tidak tahu mau mengapain ya. Saya coba sebuah eksperimen ya. Ini pegangin dulu Tara. Pegang dulu. Tapi sebelum saya bacakan sesuatu di sini, pernah tidak punya pengalaman yang ada kepastian gitu. Misalnya, pasti diterima kerja. Ada nggak pengalaman seperti itu? Ada. Ada. Atau saat pasti menerima bonus misalnya. Pasti tahu akan lulus karena namanya sudah tercantum. Momen-momen certainty. Ada nggak dalam hidupnya? Ada. Ada ya? Ada nggak? Kayak apa memori? Boleh di-sharing? Kayak mungkin itu mau jalan-jalan terus akhirnya jadi kenapaan. Lulus-lulusan ya. Itu udah-udah pasti karena udah yakin lah. Udah yakin ada namanya ya. Lihat saya. Dengarkan kata-kata ini. Sesaat lagi pilih satu nama. Pilihan kalian berdua. Munculin memorinya. Pastinya. Dengarkan kata-kata ini. Sesaat lagi pilih satu nama. Pilih katakan tidak dapatkan nama ini. Sambil saya bacakan ini. Dengerin baik-baik. Dengarkan kata-kata ini. Sesaat lagi pilih satu nama. Ada nama di pikirannya. Nama celebrity ya. Pikirkan satu nama. Celebrity. Pikirin namanya. Saya yakin ada nama celebrity yang muncul di pikirannya. Mas Romy suruh kita fokus. Suruh ngasih tau siapa artis yang dalam pikiran gue. Saya balik badan. Bisikin celebrity-nya ke Santi dan ke Eva. Bisikin. Bisikin ke Tara. Saya balik badan. Bisikin ke Indah. Saya balik badan. Sudah? Ya. Oke. Saya balik badan ya. Oke. Jangan bereaksi ya. Jangan bereaksi pria, wanita, oh ini wanita. Jangan bereaksi ya. Pria, wanita, pria, oh ini piria ya. Oke. Pria, wanita, pria, wanita, oke ini pria ya. Kategorinya jangan bereaksi ya. Musik, nyanyi, film, presenter. Lihat saja, lihat saja. Musik, nyanyi, oke. Ini musik ya. Oke. Kategorinya sekarang. Jangan bereaksi musik, film, sport. Musik, film, sport, presenter. Oke, musik menurut saya. Tadi Mas Romy gak nanya sih tadi. Aku nyanyi atau main film. Cewek atau cowok udah mati atau masih hidup gitu ya. Film, presenter, musik, film, presenter. Oke, ini musik ya. Oke, luar negeri, dalam negeri. Oh, dalam negeri ya. Lihat saja lagi. Luar negeri, dalam negeri. Oh, ini dalam negeri. Saya mau layak malam baru-baru. Pikirin nama yang kamu pikirin ya. Ini menurut saya ya. Oke, fokus sekarang. Menurut saya. Sebutin yang keras ya. Di tuan ketiga, teriakin yang keras. Yang dibisikin apa kamu, teriakin yang keras. Yang kamu pikirin apa ya. Siap ya. Iya, teriakin yang keras ya. Aku udah nulis. Satu, dua, tiga. Raisa. You want false? Afgan. How can? Gue bisa ya. Dan gak nyak aja, maksudnya jawabannya bener ya. Padahal kita udah gak setahu untuk jawabannya kayak gimana. Kok bener sih? Bener-bener. Boleh tanah tangan? Tanah tangan. Coba di tanah tangan dulu. Ini betulnya ini mati. Oh, oh gitu. Betulnya ini mati. Betulnya yang menebak, bukan saya menebak Oki. Tapi Oki menebak saya. Kan gue gak setahu apa-apa. Itu kalian bertiga membaca pikiran saya. Ini bukan saya tulis. Perhatikan ya. Kamu mikirin Afgan. Padahal banyak yang bisa kamu pikirin ya. Pegang. Sebetulnya yang menebak, bukan saya menebak Oki. Tapi Oki menebak saya. Kalau dilihat di sini. Perhatikan di sini. Tapi Mila menebak si pikiran saya. Karena dari awal, sebelum kamu memilih Afgan. Kamu sudah mendengarkan Afgan berulang-ulang. Bukan saya membaca pikiran kalian. Tapi kalian bertiga yang mendengarkan sugesti yang saya sebutkan. Karena ini memang bolong dari tadi. Dan sepidolnya mati. Bagaimana caranya? Ingat gak tadi saya sebutin kalimat? Kata-kata. Diamplop kan? Iya. Ingat gak tadi saya bacain kalimat? Tapi sebelumnya saya minta Oki mempertahankan sesuatu yang pasti ya. Wow. Ini yang dibaca. Nih. Ada yang aneh gak dengan kalimat ini? Nah, sebetulnya yang kalian dengarkan itu adalah ini. Dengarkan kata-kata ini, sesaat lagi pilih satu nama. Pilih dan kalian kedua. Lirik lagunya dia. Lirik dua. Afgan dengarkan ke tengah-tengah ini. Sesaat lagi diri satu nama. Pilih katakan pasti dapatkan nama ini. Dengarkan kata ini, sesaat lagi pilih satu nama. Ini adalah toko papan atas. Atas segalanya. Dan pas dibalik itu ternyata ada kata-kata tersembunyi. Bagaimana eksperimen tadi dapat berhasil? Sebetulnya bukan saya yang menebak siapa selebriti yang mereka pikirkan. Tapi sebetulnya mereka lah yang menebak isi pikiran saya. Bagaimana caranya saya dapat menanamkan informasi yang membuat mereka berpikir selebriti-selebriti itu? Perhatikan replay berikut ini. Dan dengarkan baik-baik kalimat saya. Dengarkan kata-kata ini. Sesaat lagi pilih satu nama. Katakan tidak dapatkan nama ini cukup satu macam saja kepada saya. Jadi sebetulnya di dalam kalimat yang saya ucapkan, ada perintah tersembunyi yang meminta mereka untuk memikirkan selebriti tertentu. Tapi sebelumnya di awal, saya juga harus membawa pikiran mereka ke dalam keadaan yang penuh kepastian. Itu kenapa di awal saya bertanya mengenai pengalaman mereka. Dengan ini, saya dapat menciptakan anchor atau hubungan antara pengalaman tersebut dengan sugesti yang saya berikan. Emosi kita percaya saja akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Nah, saya mau mencoba eksperimen itu. Itu yang buat gue kecewa. Ya, akhirnya dua-duanya hancur. Mulia hancur, basket pun. Ya udah. Munculin. Munculin kecewaannya. Munculin. Rasakan. Kesedihannya, sakit hatinya. Paling banyak kecewa. Paling banyak meluarkan air mata. Munculin itu semua. Coba. Angkat kalau bisa. Jadi nanti setelah ambil, jangan dibuka dulu. Tapi lihat saya. Putuskan mau tukar dengan pertanyaan yang lainnya atau menggunakan pertanyaan itu. Salah. Untung-untungnya nggak jadi ambil, mas. Dek-dekan. Karena kayak kok kresak-kresak gimana-gimana gitu. Kayaknya dia goyang-goyang. Pas ditumpahin di sini. Wah! Aku udah tahu gak. Berasa gak tadi? Iya. Aku udah, aku sebenarnya kayak pas setiap ambil. Apa namanya setiap orang yang pertanyaannya tuh kayak ada sesuatu. Ada yang disebut-sebut ada yang lain-lain lebih tebal lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!